Tentang ojek online ini yang berkontroversi, nah kalau tadi kita ngomong, tadi ngomong soal undang-undang-undang, sebenarnya aturan seperti apa yang harusnya menurut Pak Sef, harusnya diatur juga seperti layaknya diatur untuk angkutan umum lainnya. Ya, kalau memang artinya dalam hal ini peminta DKI ya, mau meresmikan ojek sebagai salah satu angkutan umum yang resmi, ya buat aturannya lah. Misalnya? Ya, bisa buat perdanya, tapi kan perda itu juga tidak boleh bertentangan sama undang-undang, ya berarti kan mesti dirubah undang-undangnya. Apa ya misalnya yang diatur ya? Umban undang-undang itu kan pasti akan... Proses waktu, ya. Karena kan mungkin kalau orang misalnya argonya tidak ada aturannya, nanti apa setel itu harus kita atur misalnya? Iya, semua dia diatur, semua angkutan umum kan diatur, gitu ya. Ada aturannya, kalau nggak nanti kacau banget semua kalau nggak ada aturannya. Kan sama, saya bicara tentang Gojek, ini sama dengan sistem Uber. Iya kan? Kalau Gojek ini perusahaannya, perusahaan dalam negeri. Iya kan? Uber itu perusahaan luar. Bayangkan itu pengusaha dari California kalau saya nggak salah, bisa ngacak-ngacak negara Republik Indonesia. Kan gila gara-gara aplikasi. Itu sama lah dengan itu. Baik, mungkin ini kalau soal tarif tadi, Pak Darun bagaimana pendapat Anda bahwa kemudian kalau taksi itu ada sebuah lembaga di bawah Pemprov yang kemudian juga harus mendapatkan persetujuannya untuk perusahaan taksi menentukan tarif yang mereka charge kepada penumpang. Dalam hal Ojek Online ini kan mode transportasinya berbeda karena ini motor, jumlah penumpang yang diangkut pada satu waktu juga berbeda. Itu seperti apa Anda melihat kemungkinannya di masa depan untuk pengaturannya? Ya kalau yang besar bisa well organized, kenapa yang kecil nggak? Nah kalau sendiri-sendiri punya aturan sendiri kan repot, Pak. Berarti kita harus dari, kemungkinan dari Pemprov ya bisa menghimbau kepada perusahaan ini. Loh siapa lagi kalau bukan Pemprov? Masalahnya kok bisa ngatur argo sendiri? Kan aneh ini. Itu yang maksudnya kan kita semua ada aturan yang diatur oleh undang-undang. Tapi Anda sendiri pernah mengunduh nggak aplikasinya untuk melihat saja proses pricing mereka seperti apa? Kalau yang Gojek saya belum. Kalau saya punya Harry Davidson itu boleh. Pak Darun mau itu melamar juga ya di Gojek untuk versi angkutan premiumnya ya Pak. Oke, kita akan sapa sudah ada penelpon pertama Pak Rudy dari Jakarta Timur. Selamat siang Pak Rudy. Silakan dengan pertanyaan atau komentar Anda untuk narasumber kami. Selamat siang Ibu-Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu-Ibu. Terima kasih Pak Rudy. Terima kasih Pak Rudy. Terima kasih itu penuh asap di jalan. Pak Rudy ini mendisiplinkan anggotanya. Kita ini sendiri, ini contoh ya. 150 unit kita sudah ready to pop aja tuh. Itu permintaan dari Gubernur tahun lalu sama Kepala Dinas Perhubungan plus di Route Transjakarta. Sampai sekarang belum terintegrasi. Itu diminta loh. Dan pengusaha sudah siapkan. Itu dalam rangka revitalisasi. Sarana pabrik transportasinya. Sarana itu berarti kendaraannya ya. Kita sudah siapkan itu. Sudah siap armada barunya? Sudah siap. Tapi yang mencari kendala? Kan tentu proses perizinan. Proses perizinan dipersulit? Saya nggak bilang dipersulit. Kan itu kan kalau berintegrasi sama Transjakarta, dia harus melalui sistem. Dia harus melalui lelang. Tetapi kita, bahkan saya ada rapat dengan Kepala Dinas Perhubungan sama di Route Transjakarta. Diminta Pak, kalau bisa tolong siapkan segera. 200 unit. Waktu itu saya tanya. Kapan Anda perlu? Akhir tahun ini Pak. Kita siapin akhir tahun. Sampai sekarang prosesnya masih belum. Ini udah masuk bulan Juni. Bahkan minta, Pak mundur lagi nih ya. Pak kalau bisa peluncuran pada saat ulang tahun Transjakarta. Kita sabar nunggu. Jadi seperti Pak Lohong bilang. Saya mah sabar sih nggak ada. Ini sepertinya Organda keluarga. Terlalu banyak sih. Apa punya stok sabar. Jadi sementara kalau Organda harus ada perizinannya begitu. Atau ada ratunya. Perizinannya kan memang sudah ada. Perizinannya sudah ada. Tetapi untuk terintegrasi sama Baswe, sama Transjakarta. Harus melalui proses. Tapi sementara kalau kita melihat masalah ojek seperti ini. Anda melihatnya kok mereka bisa-bisa luas begitu aja ya. Tanpa ada aturan yang lain. Oke baik, kita sudah tangkap. Ternyata di sini letak permasalahannya. Dan kita tampun. Ini apa dulu? Ya penelpon berikutnya. Penelpon kedua. Bapak Erick di Jakarta. Selamat siang Pak Erick. Silahkan dengan komentar atau tanggapan Anda. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Erick. Silahkan. Iya. Saya pribadi sih sangat tertolong ya dengan adanya ojek online. Karena Jakarta ini kan tidak semua angkutan umum. Muda transportasi yang terintegrasi atau terinterkoneksi ke setiap tempat-tempat tinggal gitu kan. Kita bisa naik misalnya naik angkutan umum. Tapi belum tentu bisa masuk ke daerah-daerah yang misalnya tidak ada jangka oleh angkutan umum tersebut. Kalau menurut saya sih konsentrasi saat ini sih harusnya organda, pemerintah, setempat, juga juga masyarakat mengawasi bagaimana operasional dari bus-bus kota yang ada. Karena justru disitulah letak permasalahannya. Banyak penumpang yang hampir setiap hari saya melihat penumpang-penumpang itu terlantar atau ditelantarkan oleh bus-bus kota ini gitu loh. Banyak yang di offer ke bus kota yang satunya dan ini jadi pemandangan yang buat saya tuh nggak nyaman gitu. Mendingan konsentrasi di situ aja dulu karena untuk ojek online ini tuh banyak yang tertolong juga posisinya gitu. Kita mau kirim file, kita mau kirim beli makanan, beli ini, beli itu, itu banyak menolong gitu loh. Pak Eri, kan kita masuk yang sering menggunakan jasa ojek online ini? Sering, saya mulai dari mau beli kopi, mau beli kirimin file, mau apa ya. Karena mereka bentuknya sudah ada organisasinya, jadi saya lebih trust ketimbang saya menggunakan usahanya ojek-ojek yang pangkalan ojek yang saya nggak kenal orangnya gitu kan. Jadi lebih banyak untuk jasa kurirnya ya Pak ya, pembelian item atau pengiriman dokumen seperti itu. Iya. Anda merasa proses pentarifan yang mereka lakukan cukup adil atau kadang-kadang justru lebih mahal atau lebih murah daripada kalau nyetop ojek sendiri Pak Eri? Lebih murah ya, karena nyetop ojek yang sendiri itu kadang-kadang mereka getok ya. Mereka melihat kita orang misalnya kerja di kantor atau mereka harganya nggak rasional aja. Kalau untuk ini ada tarif sudah ditentukan, jadi rasanya lebih nyaman sih. Justru lebih terkontrol. Baik, terima kasih Pak Eriks sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat siang, Pak Safi juga Pak Darun. Kita tunggu tanggapannya usaha hijau yang berikut ini. Terima kasih Pak Pemirsa, kami akan kembali usaha hijau pariwara.